Hai sahabat jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik nah di video kali ini saya sedang berada di rumah konsumen atau pelanggan saya yang mana saya dipercaya untuk memperbaiki televisi 20 inch nah sahabat sebelum saya bertutorial buat anda yang belum subscribe atau belum like silahkan subscribe dulu atau like dulu supaya anda tidak ketinggalan video saya berikutnya Oke baik sahabat saya akan mulai tutorial saya untuk memperbaiki televisi televisi ini nah ada pengkerusakannya demikian nah kerusakan televisi ini sahabat lampu indikator menyala tetapi dia tidak start nah seperti ini keadaannya kamera tolong diperlihatkan nah lampunya redup apa kerusakan televisi ini Oke baik saya akan obrak-abrik dulu casingnya nah sahabat setelah saya buka casingnya nah kebetulan televisi ini sudah diganti mesinnya sahabat dengan mesin Cina nah seperti ini mesinnya menggunakan IC single nah yang terutama saya akan ukur dulu tegangan di elko 100 UF 160 volt apakah tegangan normal biasa tegangan kalau disini sahabat sekitar 115 volt untuk mencari kerusakannya ini yang jelas regulator adalah oke nah ini adalah bagian tegangan tegangan atau bagian out dari regulator nah posisi teksat dikali 250 sahabat 250 volt DC nah jalurnya ada disini nah ini dengan ini sahabat nah saya akan ukur tegangan ini apakah normal di 115 volt Nah caranya secara-cara saya bekerja seperti ini sahabat saya satukan dulu nah kamera tolong diperlihatkan tester saya nah normal 115 lalu drop nah normal 115 lalu drop nah normal 115 lalu drop nah biasa kerusakan seperti ini adalah di bagian horizontal atau playbacknya nah playback ini sahabat nah untuk memastikan ini kita dapat megang transistor horizontal apakah dia panas jika panasnya berlebihan maka bisa dipastikan belibek ini sudah rusak atau short nah sahabat saya pegang ini panas nah ini panas baru sebentar saya jok cara memeriksa kerusakan belibek oke baik saya akan buka dulu belibeknya sahabat dengan menggunakan sedot timah caranya seperti ini buat anda yang ingin belajar silahkan anda tonton video ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya sangat mudah sahabat memperbaiki televisi apabila kita sudah menguasai jalur-jalurnya nah sahabat setelah timah tersedot semua lalu kita ambil belibeknya seperti ini nah untuk menjaga keselamatan kerja kita harus buang api yang ada di tabung sini sahabat karena ada kalanya tabung CRT ini menyimpan listrik tegangan tinggi nah caranya seperti ini dengan menggunakan tester sentukan ke badan sahabat sambung ke badan seperti ini atau langsung ke kamera tolong diperlihatkan nah seperti ini sahabat awas jangan tertentu lalu masukkan ke kompeng belibek nah seperti ini untuk membuang api dari CRT atau tabung tipi untuk menjaga keselamatan kerja nah setelah api terbuang lalu dibuka seperti ini lalu buka soket CRT seperti ini sahabat lalu silahkan dikomentari buat anda yang mau berkomentar jika kita sudah berpengalaman cukup mudah untuk memperbaiki televisi sahabat ini nomornya 10 10 A sahabat biasa kalau tipi Cina nomor 10 10 A nah saya ambil gantinya dengan yang baru nah ini sahabat gantinya yang baru oke baik saya akan pasang flayback ini apakah langsung joss karena saya tadi sudah memegang transistor horizontal ini cukup panas sahabat akibat flaybacknya ini short oke saya akan pasang dulu lalu disoder lalu disoder nah setelah dipastikan tersorer semua sahabat lalu kita masukkan kompeng flaybacknya ke tabung CRT seperti ini nah lalu lalu scram dan fokus ke soket CRT ini adalah soket CRT sahabat nah ini fokusnya fokusnya letaknya di soket CRT seperti ini lalu saya buat disini oke agak susah sahabat agak susah sahabat lalu tutup kembali nah tinggal scramnya scram di sini sahabat oke nah setelah kita pasang kabelnya kita pasang kembali soketnya ke CRT Nah, tiba saatnya pengetesan, sahabat Telah terpasang semua Nah, sahabat Setelah kita pastikan terpasang semua Saya akan tes Apakah pekerjaan telah berhasil Saya akan colokkan dulu Nah, kamera tolong diperlihatkan Apakah sudah menyala televisinya Nah, joss gondos, sahabat Mantul, mantap betul Televisinya sudah menyala Dengan kerusakan playbacknya Saya akan tes dengan siaran Dengan menggunakan kabel tester saja, sahabat Apakah sudah bisa? Sebentar, saya ambilkan remote-nya Nah, sahabat, ini adalah remote-nya Saya hanya menggunakan kabel tester ini Untuk antena Nah, mantul, sahabat Mantap betul Nah, demikianlah cara Memperbaiki televisi Dengan kerusakan playback Yang pertama kita start Tegangan normal 115 volt Nah, kemudian drop dia Dan transistor horizontalnya panas Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik, saran, dan komentar Silahkan tulis di bawah ini Dan Salam kreatif Terima kasih atas dukungan Anda